Pemirsa Monumen Nasional atau Monas tengah berbenah proyek revitalisasi ini ditargetkan rampung pada 2021 mendatang dengan biaya mencapai 114 miliar rupiah. Ya meski revitalisasi Monas harus mengorbankan ratusan pohon untuk ditebang, revitalisasi akan kembali dilanjutkan setelah memenuhi seluruh prosedur. Lalu apa tanggapan warga ibu kota terkait revitalisasi Monas dan fasilitas apa saja yang akan dibangun, informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Safina Senahyar beberapa waktu lalu. Ini dia diputamanya. Pemirsa Monumen Nasional ataupun Monas tengah berbenah di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merevitalisasi kawasan terbuka hijau terbesar di Jakarta Pusat menjadi lebih modern. Revitalisasi Monas ini ditargetkan angka rampung pada tahun 2021 dengan dana mencapai 114 miliar rupiah. Revitalisasi dimulai dari wilayah Plaza Selatan Monas dengan luas mencapai 34.481 meter persegi. Revitalisasi Monas ini juga berlangsung bersamaan dengan revitalisasi dari masjid fisiklah dan juga lapangan banteng. Di mana ketiga wilayah ini nantinya akan terhubung satu sama lain dengan adanya jalur pejalan kaki. Meski revitalisasi Monas memiliki perudahan kontrak, rencana revitalisasi Monas akan terus dilakukan dengan catatan harus memenuhi seluruh prosedur yang ada. Kami memang sudah menerima dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima surat yang dikirim oleh Segda DKI yang intinya memberitahukan pelaksanaan itu. Jadi secara prosedural memang kami minta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi Pengarah. Karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus kita tak hati. Ya karena itu jelas belum ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk stop. Revitalisasi Kementerian Sekretariat Negara ini bukan baru kali ini, tapi sejak Pak Setioso, Pak Foke, dan Pak Jokowi melakukan itu. Ini yang keempat kali akan divitalisasi oleh Pak Anis. Masalah hanya harus ada prosedur itu, ini kan yang sedang dilihat. Memang sekarang progresnya sekitar 70-80 persen itu progres fisiknya. Lebih dari 200 pohon ditebang dalam masa revitalisasi di Monas. Biasanya ratusan pohon tersebut membuat rindang sisi selatan dari Monas. Namun sekarang berganti menjadi seng pembatas proyek. Hingga kini akhirnya terasa sangat besar. Terima kasih telah menonton. Sebagian daripada itu. Fasilitas umum ya? Ya bagus biar ada wisata baru di Jakarta gitu ya? Kalau pendapat kamu sih ya agak bagus ya gitu. Karena ada perombaan monas yang lebih bagus lagi. Kita tengok hasilnya ke depan. Tengok hasilnya ke depan gimana ya? Pendapatnya sih gak setuju ya. Kalau ini kan penubangan pohon untuk mencemar cuaca atau bunda ini kan panas di Jakarta. Jadi sayang ya pohon-pohonnya ke depannya? Ya sayang. Tapi kan nanti ini dirombak menjadi salah satu kawasan wisatanya Monas. Gimana pandangan kamu? Kalau untuk wisata untuk merubah halmonas sih gak apa-apa. Jangan menebang pohon ya? Iya menebang pohon ya kalau bisa. Ada bagusnya juga tapi ada juga jeleknya. Kenapa bu? Bagusnya kenapa kira-kira? Ditambah itu kolam kan bagus. Tapi kalau ditebangin juga ada itunya juga. Jadi sayang juga ya pohon ditebang-tebang. Nanti kalau udah ini jadi bagus harapan mbak apa mbak? Mudah-mudahan lah Monas lebih ramai. Lebih rame lagi. Lebih rame pengunjung ya. Harapan ibu gimana tentang Jakarta dan Monas? Ya supaya lebih maju lagi. Lebih maju lebih rame lagi gitu ya Monas ya bu ya? Menurut aku lebih bagus lagi karena ada kemajuannya lagi. Ada kemajuannya apa? Harapannya sih untuk menjaga kebersihan aja sih harapannya. Jadi kalau bisa kondal bagus dijaga lagi kebersihan? Iya kebersihan ya. Ya lebih bagus lagi lah jangan sampai ditebang-tebang semua. Rencana utama dari revitalisasi Monas diantaranya adalah pembangunan lapangan plaza sebagai wadah dari ekspresi warga. Di mana nantinya lapangan plaza ini akan ada di wilayah timur, barat, dan selatan Monas. Serta nantinya akan dibuatkan tempat duduk dengan konsep semi-teater. Lalu yang kedua adalah pembangunan kolam air di mana akan menggunakan teknologi dari pencahayaan. Dan yang terakhir adalah penghijauan lahan di area parkir dengan mendirikan ataupun membangun beberapa pohon. Dan juga akan ada sistem memanen air demi kebutuhan perawatan. Selain sebagai sarana rekreasi, revitalisasi Monas ini juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Yang nantinya akan berfungsi sebagai wadah dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Semoga dengan adanya revitalisasi Monas ini bisa meningkatkan minat para pengunjung untuk mendatangi Monas sebagai salah satu tujuan wisata di Jakarta. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Maria Obaren, di Lukman Ainews, Melapan.